Islamic Community Development mempersembahkan Jangan lupa subscribe ya Like, Comment, dan Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini Hari ini kita akan mengulas 7 mitos Tentang profesi pekerjaan sosial Mitos yang pertama Sebagian besar pekerja sosial Dipekerjakan oleh pemerintah Benar atau salah? Faktanya Mayoritas pekerja sosial Bekerja di sektor swasta Organisasi nirlaba Organisasi profit Organisasi berbasis agama Dan banyak juga Yang berwira swasta Mitos yang kedua Semua pekerja sosial Dibayar dengan buruk Dalam artian Mendapatkan gaji yang rendah Benar atau salah? Faktanya adalah Meskipun benar Bahwa beberapa pekerja sosial Menerima gaji yang lebih rendah Dari yang seharusnya Tetapi banyak juga pekerja sosial Yang dibayar dengan baik Terutama mereka yang pindah Ke posisi administrasi Atau pengawasan Tentu kalau masalah bayaran ini Tergantung dengan posisi Yang diperankan Dalam sebuah Organisasi tersebut Mitos yang ketiga Semua pekerja sosial Memiliki pekerjaan Yang penuh dengan tekanan Benar atau salah? Faktanya Meskipun beberapa pekerja sosial Seperti pekerja Kasus perlindungan anak Atau advokasi korban kekerasan Dalam rumah tangga Ini memang pekerjaan Yang sangat menegangkan Namun Banyak juga pekerja sosial Yang memiliki pekerjaan Yang tingkat resiko Stresnya itu Sangat rendah Meski demikian Keterampilan Sangat penting Bagi pekerja sosial Terutama Menghindari Kelelahan Ya Apapun pekerjaannya Yang namanya kelelahan Mesti dihindari Sobat Mitos yang keempat Siapapun yang memiliki pekerjaan Di mana mereka membantu orang lain Dapat disebut pekerja sosial Benar atau salah? Faktanya Hanya mereka yang telah mendapatkan gelar Dalam pekerjaan sosial Yang dapat menyebut diri mereka Sebagai Social worker Bahkan di beberapa negara Anda harus dilisensikan Untuk menggunakan profesi ini Mitos yang kelima Untuk melakukan terapi Atau counseling Anda memerlukan gelar Dalam bidang psikologi Atau psikiatri Benar atau salah? Faktanya Banyak pekerja sosial Yang bekerja sebagai Penyedia layanan Kesehatan mental Beberapa memilih untuk Memiliki praktik pribadi Sementara yang lain Bekerja di pusat counseling Atau Setting lainnya Mitos yang ke enam Pekerja sosial Memungkinkan klien mereka Dengan memecahkan masalah mereka Untuk mereka Benar atau salah? Faktanya Pekerja sosial Memberdayakan orang lain Dengan memberi mereka Keterampilan Dan sumber daya Yang mereka butuhkan Untuk memecahkan masalah Mereka sendiri Mitos yang ke tujuh Pekerjaan sosial Adalah Mudah Karena Anda Berurusan dengan Hal-hal yang Bersifatnya Perasaan Benar atau salah? Faktanya Meskipun Pekerja sosial Adalah individu Yang peduli Dan penuh kasih Mereka juga Harus cerdas Dan memiliki Keterampilan Berpikir kritis Untuk memahami Penelitian Kebijakan Dan berbagai teori Yang memandu Praktik kerja sosial Nah Sobat sekalian Itulah Tujuh mitos Mengenai Profesi Sosial Work Atau Di Indonesia Dikenal dengan Profesi Pekerjaan Sosial Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menunggu